Pantesan kemarin pada saat perilisannya tuh gak ada yang ngebahas-ngebahas video-videografi gitu Takut langsung dicelak kali ya Jadi menurut gue Redmi Note 11 yang biasa itu yang menurut gue masih masuk akal Harga udah 4,2 jutaan Tapi perekaman videonya itu gak bisa 4K loh Entang-entang ada embel-embela 5G kali ya Dikira-kita gak ngerti kali ya Wih ada 5G-nya nih, handphonenya powerful Tapi gak bisa ngerekam video 4K lah Xiaomi ngelawak kali ya di tahun 2022 Gila Kemarin perilisannya itu yang bikin gue greget itu seri Redmi Note 11 Pro atau Pro 5G sih Ini yang menurut gue gak make sense antara spesifikasi yang ditawarkan dan juga harga yang ditawarkan Nah ini menarik nih Disini kebetulan gue udah pre-order juga untuk yang seri Redmi Note 11 yang biasa Nah itu menurut gue make sense banget Karena prosesor yang digunakan tergolong prosesor yang baru Dan juga desain yang ditampilkan dari handphonenya itu tergolong desain ala-ala ya 2022 ini ya Yang mengotak-motak gitu lah Jadi menurut gue Redmi Note 11 yang biasa itu yang paling make sense untuk harga dan spesifikasi atau desain yang ditawarkan juga itu Yang paling masuk akal lah Nah sekarang gue mau ngebedah dulu nih dari Redmi Note 11 yang biasa dulu Nah dia kan pake prosesornya kan seri Snapdragon 680 itu udah tergolong prosesor terbaru ya Rilis tahun 2021 kemarin Itu perkiraan gue waktu kemarin gue bahas video tentang Redmi 10C 10C itu harusnya prosesor ini masuk ke Redmi 10C Tapi meleset Nah ternyata dipakai sama Redmi Note 11 yang biasa di Indonesia Nah prosesornya sendiri itu kategorinya itu kategori mid-range ya harusnya ya Nah skor Antutu-nya itu bisa mencapai 251 ribuan loh Mantep loh ini prosesor Fabrikasinya 6nm dan itu udah pasti irit daya Nah untuk resolusi layarnya itu dia udah 1080p atau Full HD Plus ya Karena bentang layarnya juga udah 6,5 inch Nah yang namanya HP keluaran Xiaomi memang dari dulu sih Memang gak pelit sih namanya spesifikasi Tapi untuk tahun 2022 ini bukan pelit sih sebenernya Tapi ke harganya aja sih yang udah mulai gak ngotak Udah banyak pesaing-pesaingnya tuh udah mulai memborbardir nih Dari produk Xiaomi Tapi sayangnya untuk Redmi Note 11 itu yang pake prosesor yang seri biasa Yang pake prosesor Snapdragon 680 itu gak bisa ngerekam 4K ya Itu baru hanya bisa mentok di Full HD aja Nah komentar-komentar netizen nih di video Youtube gue yang gue posting kemarin itu Yang tentang apa namanya Sekiranya kapan dari perilisan Xiaomi Redmi Note 11 series itu Banyak banget yang banjir komenan gue itu banyak banget yang komen Intinya ada bilang Xiaomi itu ngelawak di tahun 2022 Karena gak ngotak harganya Gitu lah intinya Redmi Note 11 yang biasa itu yang menurut gue paling make sense Jadi itu yang gue pilih Dan gue udah pre-order tinggal tunggu aja nanti video unboxingnya tayang di channel gue Nah sama satu lagi Dia masih belum bisa 5G ya Masih 4G untuk yang Redmi Note 11 biasa Tapi dia layarnya udah AMOLED 1 Udah Super AMOLED dan juga udah ada NFC nya juga Kita tau kalau kita flashback yang di tahun kemarin Redmi Note 10 yang biasa aja Itu dia belum ada NFC nya Tapi layar udah AMOLED Nah refresh rate nya kali ini ditambahin jadi 90Hz Kalau yang tahun kemarin Redmi Note 10 yang biasa itu hanya 60Hz Nah jadi mantep nih Pengecasannya juga udah lumayan cepat Udah 33W Udah ya harusnya tahun 2022 ini udah wajar sih Pengecasan 33W itu udah paling mantep sih Jadi menurut gue Redmi Note 11 yang biasa itu yang menurut gue masih masuk akal Untuk dari segi performa yang ditawarkan Desain yang ditawarkan Atau fitur-fitur yang ditawarkan Dan juga harga yang ditawarkan Nah itu harganya sendiri itu di 2,5 juta Untuk yang RAM 4GB Dan yang RAM 6GB itu di 2,8 jutaan Nah sekarang kita bahas topik yang gak enaknya nih Dari peluncuran kemarin Redmi Note 11 Pro Sama yang 11 Pro 5G Nah kita bahas yang Redmi Note 11 Pro dulu nih Ini yang menurut gue gak masuk akal banget Karena kalian tau sendiri harganya itu terpatok jauh banget di atas kompetitor lainnya Karena kita tau Prosesor yang digunakan itu masih Mediatek Helio G96 Itu udah dipake tahun lalu Kenapa gak sekalian seri yang 7,7,8 gitu Kalau harganya 3,8 jutaan itu Wah kalau dia pake Snapdragon 7,7,8 itu baru Mantep Tapi saya masih pake Mediatek Helio G96 Nah ini dia itu Masih banyak kompetitor lainnya Harganya itu masih di bawah Redmi Note 11 Pro ini Kayak kita tau Nah yang pertama Ya mending masih pilih si ijo lah Si Infinix Note 11 Pro Dia juga sama-sama prosesor Mediatek Helio G96 Nah dia malah bisa ngejual kalau gue cek di marketplace Saat ini itu di harga 2,8 jutaan Itu juga udah dapet RAM yang 8GB Mediatek Helio G96 Performanya menurut gue ya Performa mid-range lah Handphone-handphone kelas mid-range ya Tapi Mediatek Helio G96 itu cenderung Lebih ke arah apa ya Konsumsi dayanya itu lebih ke arah Cepet gitu Cepet abis baterai gitu Dan juga Memang ngebut Cuman Kalau udah panas tuh Wah udah nge-lagnya parah Video gue main game di Infinix Note 11 Pro itu Menjadi pembuktiannya sih Itu nge-gamenya mantep Tapi kalau udah panas itu nge-lagnya parah banget Itu Cirikas dari Mediatek Helio G96 Dan juga Sebenernya Xiaomi Atau Redmi juga ngebunuh sodaran juga nih Redmi Note 10S itu Menurut gue Itu kan Mediatek Helio G95 ya Nggak beda jauh lah G95 sama G96 Itu sama-sama Itu sama-sama Processor keluaran tahun kemarin Dan juga prosesor kebanggaan Seri gaming di tahun 2021 sih Tahun kemarin itu Banyak handphone-handphone yang Mengeluarkan produknya Pakai seri prosesor Mediatek Helio G96 ini Yang Redmi Note 10S aja itu bisa nge-dapat RAM 8GB itu di harga 3 juta Nah itu udah make sense menurut gue Layar Super AMOLED juga Kalau yang Redmi Note 11 Pro ini harga udah 3,8 juta Itu yang varian 8GB ya Gue langsung varian yang paling tinggi aja Langsung Tapi Prosesor masih G96 Menurut gue Tahun 2022 ini Xiaomi masih Belum bisa nih Untuk Untuk Memanjakan Mi Fans nih Kalau boleh dibilang ya Mungkin lagi bercanda kali dia Terus ada lagi Satu handphone lagi Yaitu Redmi Note 11 Pro Pakai 5G Semua spesifikasi sama Kayak Redmi Note 11 Pro yang biasa Cuman prosesornya aja Yang diubah Yaitu Dia pake prosesor Snapdragon 695 Harganya 4,2 juta ya Dia hanya keluar satu varian aja Yang RAM 8GB aja Nah Kalau bisa dibilang Prosesor Snapdragon 695 itu Ini gue cek langsung dari sumber Qualcomm Snapdragon nya ya Emang sih Antutu 9 nya Atau Skor Antutu nya itu Bisa mencapai 400 ribuan Nah itu Udah lumayan bagus sih Untuk performa buat main game Tapi Yang sangat disayangkan Nah ini sih Harga udah 4,2 jutaan Tapi perekaman videonya Itu gak bisa 4K loh Hanya bisa mentok di Full HD 60 fps Nah lo 4 juta Tapi gak bisa Ngerekam layar 4K Memang sih buat kalian Sebagian Menurut kalian Gak penting-penting amat Kalau perekaman video Tapi kan Sebagian orang Beli handphone kan Gak hanya untuk bermain game Dan Dan Ya gak hanya untuk bermain game Game-game-game aja gitu Dia kan juga Kebutuhannya kan banyak Ada yang fotografi Ada yang videografi Kalau content creator ya Videografi ya Kepake lah Tapi dia gak bisa 4K Gimana itu Harga 4 jutaan Gak bisa 4K Nah Ya Masih banyak kompetitor lainnya Balik lagi disini Kompetitor ya Kita bicara kompetitor Nah Disini Kalau gue cek-cek Marketplace Sama cek-cek Komentar kalian Yang video gue kemarin itu Masih mending Samsung lah Samsung M52 Itu harganya 4,3 jutaan Di Marketplace Tokopedia ya Dia udah kasih Prosesor Snapdragon 778 Baterainya badak Itu mantep banget Ya kalau Orang Ngerti sih Daripada Xiaomi Yang mending Samsung lah Harga cuma beda 200 ribu Ya mending langsung aja Ke Samsung M52 UI nya Cakep One UI itu UI favorit gue sih One UI Daripada MIUI Yang masih Masih sampah sih Menurut gue Sampai 2022 ini Atau mending sekalian aja Poco X3 GT Yang SOC nya Yang udah powerful banget Itu dimensity 1100 Mantep itu Poco X3 GT Gue udah pernah punya Gue udah pernah unboxing Gue udah pernah review Itu score dari gue Bisa 8-9 Dari skala 10 Itu udah mantep banget X3 GT ya Itu harganya 4,2 jutaan juga Sekarang sih Atau kalau kalian mau Yang lebih Powerful lagi Kalian bisa lirik aja Poco F3 Nah itu Prosesornya powerful Itu bisa nambah 500 ribuannya Ataupun Realme GT Master Edition Itu juga Snapdragon 778 Itu Itu Menurut gue Nggak make sense banget Untuk yang Redmi Note 11 Pro 5G Mentang-mentang Ada MBL-MBL 5G Dikira kita Nggak ngerti Ada 5G nya nih Handphone nya powerful Tapi nggak bisa Ngerekam video 4K Pantesan kemarin Pada saat perilisannya Nggak ada yang Ngebahas Video-videografi Takut langsung Dicelak kali ya Oke Jadi ada 3 peluncuran Itu mantep-mantep Tapi dari ketiga produk Itu yang menurut gue Yang paling make sense Tetap Redmi Note 11 yang biasa Nah gue udah Kebetulan udah pre-order juga ya Tinggal tunggu aja Unboxingnya di channel ini Itu 2,8 juta RAM 6GB sih Lumayan lah RAM 6GB dipakai Di tahun 2022 Masih playable lah Dan juga Untuk desain Fitur yang ditawarkan Prosesor yang ditawarkan Juga Masih Make sense Di tahun 2022 Di harga 2,8 jutaan Nah Yaudah mungkin Segini dulu aja Yang bisa gue kasih informasi Ke kalian Kalau kalian mau celah-celah Gimana lagi Kalian tulis Di kolom komentar gue Pada video gue kali ini Oke Yaudah Sampai ketemu di video gue berikutnya Venga pamit Bye